Assalamualaikum semua Jumpa lagi di Niswijazila channel Di video ini aku membuat Sovel pancake, yaitu pancakenya Orang Jepang, langsung saja Simak terus cara membuatnya ya Ini adalah 2 putir telur Yang sudah aku pisahkan Kuning dan putihnya Kemudian ditambah Seperempat sendok teh vanili powder Lalu ditambah Setengah sendok teh baking powder Lalu ini dikocok Atau diaduk-aduk hingga tercampur Dan ini sedikit sudah Mengeluarkan buih Lalu bisa ditambahkan 3,5 sendok makan tepung terigu Terima kasih telah menonton Kemudian ditambah Seperempat sendok teh Atau sejumput garam Lalu diaduk-aduk lagi Hingga mencampur Lalu ini ditambahkan Satu setengah sendok makan Susu cair Kemudian aduk-aduk Hingga mencampur merata Kemudian apabila Adonannya masih sangat kental Seperti ini Ini bisa ditambahkan lagi Setengah sendok makan Susu cair Tujuannya Agar memperoleh adonan Seperti ini Kekentalannya ya Selanjutnya Ini adalah putih telurnya Ini di mixer Sebentar saja Kemudian ditambah 2 sendok makan gula Boleh gula pasir biasa Atau gula halus Ini aku bikin sendiri Gula halusnya Karena gak langsung dibakai Maka agak sedikit menggumpal Jadi ini perlu diayak ya Dan selanjutnya Ini di mixer Hingga benar-benar berbuih Kental dan kaku Seperti ini ya Kental dan kaku Lalu ini bisa dicampurkan Dengan adonan kuning telur Maaf Ini tadi tidak kerekot Ketika awal mencampur Adonan putih dan kuning telurnya Dan ini Tadi mengaduknya Harus pelan Santai saja Seperti ini Agar adonan Tidak mudah susutnya Nah ini sudah siap Untuk dimasak Ini teflon sudah siap Dan panas Lalu olesi margarin Dan apinya Pakai api kecil Ini aku pakai sendok es krim Pakai sendok biasa Juga bisa Ini ditambah lagi Di atasnya Satu sendok Satu sendok Untuk menghasilkan Pancake yang tebal Ini ditutup dulu Selama 2 menit Agar sedikit mengeras Lalu ini dibuka Setelah itu Bisa diberikan Satu sendok lagi Di atasnya Karena kalau langsung Pancake hanya akan melebar Jadi hasilnya akan tipis Kemudian ditutup kembali Selama 1 menit Setelah itu Dibuka Lalu baru ini bisa dibalik Kemudian tutup kembali Selama 2 menit Atau sampai matang Dan ini waktunya Sudah matang Lalu ini bisa diangkat Ini di atasnya Aku taburi Gula halus Lalu di atasnya Aku tuang Sirup koko pandan Ini bisa diganti Dengan yang lain Misalkan Coklat cair Madu Ataupun sirup rasa buah Ini terserah Sesuka hati Ini harus segera disajikan Karena kalau tidak Ini akan cepat menyusut Tidak seperti pancake biasanya Ini benar-benar empuk dan lembut Terima kasih banyak Sudah menyimak hingga selesai Silahkan like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan coba ya Recommended banget Silahkan coba ya